Intro Jadi Anda memang harus bersabar Bukankah harus berrakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Peternak juga sama Harus bersakit-sakit dahulu Baru bersenang-senang kemudian Segala sesuatu butuh yang namanya proses Proses itu adalah kita harus belajar Kita harus bersabar Harus bekerja keras Sehingga tujuan tadi yang diset Untuk punya ratusan kambing dan domba Itu bisa tercapai dengan modal yang terbatas Atau dengan apa yang kita miliki Satu lagi kawan-kawan Atau saya minta otak Anda Saya bayar 1 miliar mau nggak? Nggak mau kan? Jadi Anda bayangkan bahwa Anda itu diberikan modal Bermilyar-milyar Kaki, tangan, pikiran, perasaan Dari Tuhan yang Maha Kuasa Untuk apa? Supaya kita berusaha Menggunakan apa yang kita miliki Modal yang luar biasa dari Tuhan Untuk menjadi berhasil Salam sehat Selalu semangat Ketemu kembali dengan saya Dr. Eko Utomo dari TNG Farm Klaten Nah, kawan-kawan peternak dan kawan-kawan penonton yang lain Saya kemarin kebetulan membuka kembali nih Di salah satu video yang pernah ditampangkan sama Persona wisata kita, PWK Ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik Mungkin Anda juga tertarik Ini pertanyaannya sangat provokatif Dari salah satu netizen bertanya begini Bisa nggak ya? Kalau peternak dari satu atau dua Dan jadi ratusan Karena mereka berpikir bahwa Tidak semua peternak Bahkan mungkin sebagian besar orang yang peternak itu Modalnya terbatas Nah, di dalam video itu Saya jawab dengan tegas BISA Karena pertanyaannya tidak begini Bisa nggak ya? Dari satu kambing atau domba Kemudian menjadi ratusan dalam waktu satu tahun Itu juga Bisa juga sebenarnya Caranya apa? Satu dan dua domba Kemudian langsung beli seratus Domba atau kambing lain Nah, itu namanya Sulapan karena modal besar Tetapi kalau bisa nggak ya? Tanpa menambah modal yang cukup besar Dari satu, dua menjadi banyak Bisa Itu mengenai masalah kesabaran Ketelatenan Dan proses of time Waktu Itung-itungannya gimana? Jadi kalau Anda Yang para peternak saya yakin sudah sangat tahu ya Bahwa yang namanya Kambing dan domba itu Dalam dua tahun Mereka Secara optimal akan Tiga kali laktasi atau melahirkan Ya Dalam dua tahun Tiga kali laktasi atau melahirkan Nah, sekali melahirkan Sekali melahirkan nih Itu rata-rata Saya anggaplah misalnya Satu setengah Satu setengah itu apakah Satu cempe dengan setengah cempe? Enggak Bukan itu Rata-rata satu setengah itu Dalam populasi yang banyak Ada yang melahirkan dua Ada yang melahirkan satu Tengah-tengah satu setengah Ada yang tiga juga Bokal anda rekor empat Misalnya Saya anggap satu setengah aja Jadi di dalam waktu Dua tahun Tiga kali melahirkan Kali satu setengah Jadi berapa? Empat setengah kan? Saya anggaplah saya turunkan menjadi Empat Jadi empat ya Sehingga Kalau anda Pada waktu beternak Anda beternak Membeli Indukan yang sedang bunting Sehingga dalam Jangka waktu Dua tahun Dia akan sudah Melahirkan Tiga kali Rata-rata Cempe-nya satu setengah Dalam dua tahun Jadi empat Jadi anda sekarang punya berapa? Di dalam dua tahun Anda akan punya empat Ditambah satu Jadi lima Bener kan? Satu indukan awal Empat anaknya Sehingga jadi lima Itu dua tahun pertama Sekarang kita masuk Kedua tahun berikutnya Dua tahun berikutnya Kan faktor pengalinya Tadi berapa? Empat kan dalam dua tahun Anda sekarang punya berapa? Lima Sehingga Ditambah dua tahun lagi Dari lima Kali empat Jadi berapa? Dua puluh Punya dua puluh Tambahan Ditambah yang lima pertama Berapa? Lima Jadi dua puluh Lima Ekor Kambing dan domba Dalam jangka waktu berapa? Dua Ditambah dua Empat tahun Sudah punya berapa? Dua puluh Lima Oke Sekarang kita masuk Di dua tahun berikutnya ya Anda punya dua puluh Lima Bayangkan sudah punya dua puluh Lima ya Di tahun Akhir tahun keempat Atau awal tahun kelima Nah Dua puluh lima Kali berapa? Empat Karena selama dua tahun Akan beranak tiga kali Jadi berapa? Dua puluh lima kali empat Seratus ekor Jadi Jadi berapa? Dalam waktu enam tahun Empat tahun Dua tahun Tambah dua tahun Tambah dua tahun Jadi enam tahun Di tahun ketujuh Anda punya seratus ekor Kambing atau domba Tercapai kan dalam waktu enam tahun Dari satu Pak Itu kan dengan asumsi Jika Tidak ada yang mati Tidak ada yang dijual Ya Pasti Itu yang saya namakan Faktor-faktor yang lain Pasti juga harus menyediakan kandang Pasti juga harus menyediakan pakan Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak? Sangat bisa Pak Gimana kalau faktor kelahirannya Bukan satu setengah Satu? Boleh Kalau diturukan tinggal apa? Tadi enam tahun diperpanjang jadi Delapan tahun Dari delapan tahun Kalau Anda tidak menjual Anda sudah saya yakin punya Seratus lebih Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi Apakah dari seratu Bisa jadi Ratusan bisa Perkiraannya antara Enam sampai delapan tahun Jadi Anda memang harus bersabar Bukankah harus berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Peternak juga sama Harus bersakit-sakit dahulu Baru bersenang-senang kemudian Segala sesuatu Butuh yang namanya proses Proses itu adalah Kita harus belajar Kita harus bersabar Harus bekerja keras Sehingga apa? Tujuan tadi yang diset Untuk punya ratusan kambing dan domba Itu bisa tercapai Dengan modal yang terbatas Atau dengan apa yang kita miliki Satu lagi kawan-kawan Ini yang paling sering saya baca ya Kalau pada berkomentar Wah itu enak sih Karena punya modal Oh itu enak Karena duitnya banyak Saya bilang Hati-hati loh ya Pada saat Anda berkata begitu Anda sedang meremehkan Tuhan Kenapa itu? Kenapa coba? Saya misalnya begini Mau enggak? Tangan Anda Saya minta tangan Anda satu Saya ganti 100 juta Enggak mau kan? Saya ganti 1 miliar Mau enggak? Enggak mau kan? Atau saya Minta Otak Anda Saya bayar 1 miliar Mau enggak? Enggak mau kan? Jadi Anda bayangkan Bahwa Anda itu Diberikan modal Bermilyar-milyar Kaki Tangan Pikiran Perasaan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk apa? Supaya kita berusaha Menggunakan apa yang kita miliki Modal yang luar biasa Dari Tuhan Untuk menjadi berhasil Kalau Anda baca Orang-orang sukses di dunia Bill Gates Mark Zuckerberg Elon Musk Mereka semuanya Dari bawah Dari garasi Dan kemudian berkembang Menjadi besar banget Bukan karena modal yang besar Tapi modal otak Modal tangan Modal kaki Yang dimanfaatkan Sebaik-baiknya Nah itu yang harus Kita lakukan Pasti Anda bisa Kalau orang lain bisa Pasti bisa Karena mereka juga makan nasi Atau mirip dengan Kalau mereka makan roti Kan kita sekarang juga bisa beli roti Bener kan? Sama-sama makan roti Dan makan roti Kita juga pasti akan bisa Ini ada pertanyaan Yang menarik lagi Dari orang Dari banyak orang ya Tadi diwakilin Sama-sama diditanya Kalau kalah dengan orang bejo Saya nggak pernah percaya Dengan orang bejo Tidak ada yang namanya Keberuntungan Duh Pak kan banyak orang Sepertinya terlihat beruntung Salah Cara Anda Mendefinisikannya Salah Gini loh ya Yang dinamakan Orang beruntung itu Kalau kita perhatikan Pertama Ada yang namanya Preparation Yang kedua namanya Opportunity Yang pertama namanya Persiapan Yang kedua ada kesempatan Jadi orang yang beruntung itu Adalah orang yang menyiapkan Dua-duanya Yaitu apa Menyiapkan diri Agar pada saat Ada kesempatan Datang Kita udah siap Itu namanya Orang beruntung Contoh Mau saya berikan contoh Contohnya begini nih Eh Misalnya kalian kerja Kerja di suatu perusahaan Korporasi yang besar Kalian pengen promosi Sekarang misalnya Posisinya adalah Staff Pengen jadi manager Pak itu ada orang Yang bejo Beruntung jadi manager Saya bilang salah Saya udah 30 tahun Saya bekerja Yang ada adalah Pada waktu kita jadi staff Layakkan diri kita Prepare Siapkan diri kita Supaya kemudian Kalau ada Lowongan Manager Kita siap Untuk Dipromosi Jadi Manager Bukan kemudian apa Ada lowongan Jadi manager Kitanya gak siap Kompetensinya gak ada Pengalaman gak ada Gak akan bisa promosi Itu yang saya namakan adalah Luck Bejo Bejo itu persiapan dari Ketemunya apa Persiapan Dengan Kesempatan Sama Kalau misalnya Anda punya bisnis ya Eh Ada teman Nawain peluang bisnis Loh Kalau kita gak terbiasa Gak mampu mengulang bisnis Pasti hilang Tetapi orang yang terlihat Oh Orang ini kok beruntung Karena apa Pada saat kesempatan datang Orang itu sudah siap Untuk melakukan eksekusi Atau bahasa saya Melayakkan diri kita Agar siap Mendapatkan Kesempatan yang muncul Itulah definisi Luck Bejo Keberuntungan Menurut Eko Otomo Jadi kalau saya gak percaya Yang namanya apa Bejo itu turun dari langit Adanya Bejo itu Anaknya Mbah Selamet Tadi kan kita bicara Tentang dari satu Menjadi seratus Kalau misalnya Kendala muncul gimana Saya kasihkan Definisi orang yang sukses Jadi definisi Orang sukses Itu adalah Orang Yang bisa Mencapai target Yang sudah dia tetapkan Buat dirinya Nah tapi gimana Caranya menjadi sukses Tadi misalnya dari satu Mau jadi seratus Jadi orang yang sukses Yang pertama Dia setting target Oke Saya dalam jangka waktu tertentu Misalnya Delapan tahun 6 tahun saya mau jadi Seorang peternak yang Ternaknya ratusan Nah yang lakukan adalah apa Saya berusaha Pada waktu berusaha Disiplin Tekun Giat Belajar Kerja keras Kan ada kendala pasti Apakah kurang pakan Apakah malnutrisi Apakah abortus Apakah market Itu halangan-halangan Yang nistaya Pasti akan muncul Tapi orang yang punya Mindset sukses Adalah orang apa Kalau ketemu kendala Jangan ditabrak Kendalanya Yang dilakukan adalah apa Anda bergeser Kesamping Misalnya Anda ketemu batu Ketemu gunung Ketemu bukit Ya jangan ditabrak Gunungnya Kalau gunungnya bisa didaki Daki lah Tapi gunungnya Gak bisa didaki apa Anda putari Gunung itu Sehingga kemudian Anda tetap aja Bisa mencapai Di sebelah sana Sama Jadi kalau ada kesulitan Malnutrisi Perbaiki Manajemen pakan Abortus Manajemen pakan Manajemen kandang Marketnya belum ketemu Ya kita harus Namanya market education Kita harus bikin ekosistem Kita harus Membuat Networking Dengan peternak-peternak Para bakul-bakul Belantik-belantik Ke pasar Kawan-kawan Semua pihak itu Yang namanya Kita harus kreatif Inovatif Mencari cara Untuk apa Menemukan solusi Karena apa Orang sukses adalah Part of solution Bukan part of problem Mendeteksinya gimana Kalau orang yang Part of problem Yang gak bakal sukses Kalau ketemu kesulitan apa Aduh Susah pasarnya Aduh Kambing saya bermasalah Aduh Saya gak punya pakan Lagi gak punya duit Untuk beli ini Segala macem Itu namanya Manusia Part of problem Calon manusia gagal Karena apa Selalu mengeluh Tentang kekurangan-kekurangan Yang ada di sekelilingnya Tapi kalau orang yang sukses Calon orang susah adalah Kalau dia menghadapi kesulitan Cara berbicaranya begini Kesalahan apa Yang saya lakukan Dan harus saya perbaiki Oh ternyata Manajemen pakan saya Kurang bagus Ternyata Ada banyak keguran Kesalahan apa Yang sudah saya lakukan Di dalam beternak Yang harus saya perbaiki Oh ternyata Kandang saya Terlalu sempit Populasi terlalu banyak Oleh karena itu Harus saya buat kandang baru Supaya tidak Terlalu banyak Dan tidak Tabrak tubruk Nah itulah adalah Manusia-manusia Yang part of sukses Kalau ada kesulitan Dia cari Jalan keluar Dan ingat Kawan-kawan Ini pesan saya Jika Anda menemui kegagalan Ya yang salah saja Because Failure Is the sign Of Success Kegagalan itu Hanyalah Tanda Proses kita belajar Untuk mencapai Kesulitan Salam sukses Dua tanda Pasti ada bisa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Terima kasih.